Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Rauda Tuljana alias Acil Oda dan Ahmad Rojani Himawan Nugraha, Supian Hakal mengatakan, keinginannya akan lebih memasifkan pertemuan terbatas atau melalui door-to-door dari rumah-ke-rumah untuk bersosialisasi kampanye ke masyarakat. Menurut Supian Hakal, itu dinilai lebih efektif dan efisien dalam mendulang dan mendengarkan langsung suara atau aspirasi masyarakat. Sehingga, kampanye rapat umum atau kampanye akbar yang akan menghadirkan hiburan beserta artis, kemungkinan besar tidak akan digunakan oleh Rauda Tuljana alias Acil Oda dan Ahmad Rojani. Meski demikian, Supian Hakal masih merapatkan hal tersebut kepada seluruh tim agar kampanye yang dilakukan tepat sasaran dan mampu merap suara bagi pasangan Acil Oda dan Rojani. Ya, ketentukan itu kan ada rapat umum terbuka, ada rapat umum tertutup. Nah, saat ini kemungkinan besar kami melakukan rapat umum tertutup, itu duduk-dudur rumah ke rumah. Tapi, barang-barang itu nanti lihat dulu situasi kondisi di lapangan. Apakah nanti diharapkan ini berdampak positif untuk rapat umum terbuka, nanti kita pertimbangkan dengan hasil serisasi di lapangan. Karena, lima partai politik ini kan nanti kami gabungkan bagaimana pendapat khususnya di lapangan. Yang kedua, yang sangat efisiensi itu adalah memang rapat umum tertutup. Karena itu memberikan solusi rumah ke rumah, misalnya dalam satu hari kan bisa menyangkut 2-3 titik. Nah, kalau rapat umum terbuka, saat ini kan kita sudah berpikir itu kalau bahasanya itu kan sudah terpikir lagi rasional. Kebanyakan itu emosional. Karena rapat umum terbuka ini kan hasilannya itu belum tentu merekrutmen suara untuk pemula maupun yang sudah menelak. Apa namanya, yang sudah menelak. Ya, menelak. Nah, kemungkinan nanti kami rapat lagi nanti dengan tim koalisi. Kemungkinan saya lakukan pengarah, memberikan arahan-arahan apa yang pernah kami laksanakan. Karena saya kan sudah lima kali nih, yang jadi tim pengarah ini. Sebelumnya, dalam kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan 2024, KPU KALSA akan menyelenggarakan dua kali kampanye akbar untuk kedua pasangan calon, Acil Oda dan Rojani maupun pasangan Haji Muhyiddin dan Hasnur Yadi. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin.